Tadi saya udah breakfast, makan pagi sama Deniz sama Garuda Select. Intinya kita bersepakat untuk sinkronisasi program antara Garuda Select dan juga untuk persiapan U17. Seleksi timnas U17 makin memanas akan hal ini. Persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2023 mendapat bantuan dari para legenda yang dahulu pernah membela tim merah putih. Dalam persiapan menggelar Piala Dunia U17, PSSI melakukan dua program secara bersamaan. Selain mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U17 juga dimatangkan. Squad yang kali terakhir tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 mulai dibentuk lagi di bawah arahan Bima Sakti sebagai pelatih. Tak cuma mengandalkan pemain-pemain yang setahun lalu berlaga di Piala AFF U16 2022 dan kualifikasi Piala Asia U17 2023, PSSI melakukan seleksi terbuka kepada pemain-pemain di kelompok umur tersebut untuk memperebutkan tempat di timnas Indonesia U17. Dalam seleksi, Bima tak sendiri. Para legenda sepak bola nasional ikut memantau. Nama-nama besar yang ikut dalam proses seleksi antara lain adalah Robi Darwis, Rul Linere, Budi Sudarsono, Firman Shah, Indrianto Setio Nugroho, dan Firman Utina. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyatakan menggelar program talenta Garuda dalam menyambut Piala Dunia U17 2023 yang melibatkan berbagai pihak. Tadi Presiden meminta lolos ke final. Itu target tertinggi. Karena itu, khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program talenta Garuda sebagai seleksi pemain tim nasional Indonesia U17, ujar Erik dikutip dari situs PSSI. Talenta Garuda adalah program kolaborasi antara Klub Liga 1, PSSI, dan ASPROG. Klub Liga 1 memanggil calon pemain sesuai kebutuhan pelatih dan mempersiapkan hal-hal teknis seleksi. Lalu PSSI menjadi koordinatornya dan pemandu bakat, serta ASPROG bersama direktur tekniknya memanggil pemain SSB, klub, atau sekolah di daerahnya, sekaligus mendampingi. Kita sinergi untuk mencari 22 pemain terbaik, ujar Erik menambahkan. Seleksi tim nas Indonesia U17 rencananya akan berlangsung hingga akhir Agustus. Setelah itu pemain-pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan dan melakoni uji tanding menghadapi negara-negara dari Eropa, Asia, dan Afrika. Terima kasih telah menonton!